Itu buat nanam padi Bang, trotoernya berapa persen lagi bang? Saat ini dalam proses apa? Untuk sisi utara yang ke selatan, yang trik lurus. Rampung ya? Dan berlanjut dengan pengerjaan taman ya. Abangku, kalau boleh ini tahu tanahnya apa? Tanah merah biasa atau gimana? Ini tanah merah, kalau di Jawa namanya lemah gerugus. Lemah? Lemah gerugus. Lemah gerugus. Oh kalau orang Jawa ya? Tapi kalau orang sini hanya tanah merah, tanah subur ini. Tapi ini yang bagus apa ya? Yang bagus itu buat nanam padi, nanam jagung, nanam ini tanaman-tanaman paling bagus. Bang, setelah dikasih tanah, terus apa lagi? Penanaman pohon gitu ya? Udah digelar, terus nanti dikasih pupuk, campuran obat, terus baru penanaman. Oh, berarti ada beberapa tahap ya? Iya. Oke siap. Ini baru awal pertama. Ini baru top awal? Iya. Jadi digelar dulu. Iya. Supaya kering ntar kena asing tanah matahari, ntar mau mulai penanaman kan disirap. Dari 4 detik. Iya, iya. Baru nanti ditanam ya? Iya. Oke. Tanah paling subur. Ini teman-teman, tanah paling subur ya buat taman ya. Nanti ada penanaman setelah nanti penyiraman terus pemupukan ya. Oke lanjut bang ya. Iya. Lani udah ada pembersihan ya, steam ya. Nanti ada, setelah nanti di steam, jadi tekstur batunya tuh lebih kelihatan. Coba kita ngobrol sama abang ya. Kok dibersihin? Jelasin. Dibersihin untuk apa? Biar lebih bersih? Biar lebih bersih aja. Untuk progresi otosikasi. Oh iya, teman-teman ini dalam proses steam ya, pembersihan ya. Dari pintu masuk ke Lampung Bayam nanti yang mengarah ke pintu selatan ya. Nah seperti yang dijelaskan oleh para pekerjaan bahwa setelah tanahnya diratakan nanti ada pemberian pupuk ya. Nah ini tanah merah yang memang berkualitas ya. Jadi tanah ini cocok untuk tanaman. Nanti diratakan ya ke arah pintu selatan. Di samping jauh sepeda, nah seperti yang bisa teman-teman lihat ya. Nah ini model tanahnya teman-teman. Ini tanahnya bagusan ya. Iya bak ya. Buat taman area Jis ya. Nah nanti diratakan sepanjang utara hingga selatan ya. Samping jalur ke sepeda. Ah bang di sana juga ya bang ya? Di sebelah sana juga ya? Di sebelah sana. Bukan hanya di ruas tanah jalan tapi juga di kiri jalan ya. Nah di ruas kiri jalan pun nanti akan ditaburi tanah, tanah merah yang telah disiapkan. Kemudian ada proses berikutnya itu pemupukan ya. Setelah pemupukan, pemiraman. Kemudian nanti ada penanaman tanah malah ya. Oke sekali lagi teman-teman sesuai yang penjelasan. Para pekerja bahwa memang untuk tortura sisi utara ya. Tepatnya dari pintu masuk kampus Subayam. Yang arah pintu selatan sudah rampung. Artinya finish ya. Dia saat ini dalam proses untuk nanti steam atau pembersihan ya. Nanti setelah rampung secara keseluruhan tentunya akan dibersihkan. Jadi kelihatan batu-batunya, tekstur batunya ya. Lebih tinggal, lebih bersih lah ya. Nah untuk pekerjaan taman teman-teman nanti akan berlanjut hingga pintu selatan. Ini masuk kampus Subayam ya kan. Nanti akan berlanjut ke arah pintu selatan. Ini pintu VIP ya. Pintu VIP ya. Pintu VIP. Pintu VIP. Ini untuk khusus untuk kemana ada event. Ini pintu masuk VIP pemain ya. Para media, media center tentunya. Ini satu-sat pos penjagaan. Kemudian ini pintu VIP. Pintu VIP. Namun khusus tentunya. Mbak, mbak, mbak. Mbak, mbak. Waduh. Kita berikan teguran aja kali ya. Nah ini yang merah pintu selatan ya teman-teman. Mbak, mbak. Hai. Jangan parkir di sini dong. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Ini kan masih dalam proses pengerja bang. Ke bawah aja. Tidak. Tidak, ke bawah aja. Tidak, bata. Tidak. Leap aja nak. ini orang dikasih tau aku gak paham ya nah sisi barat ya teman-teman sisi barat masih dalam proses untuk pengecoran ya pintu barat depan pengadilan utara kemudian depan KPU ya ini progres totuar utara yang menuju ke arah selatan nanti akan tentunya ada tanah, tanah merah yang telah disiapkan nanti dilatakan hingga pintu selatan kita menuju ke pintu selatan ya karena proses pengerjaannya bertahap ya sehingga trotuar sisi utara hingga selatan lebih dulu rampung ya karena memang untuk secara lebar secara lebarnya memang lebih lebar ya jika kita bandingkan dari maksud saya jika kita bandingkan dengan trotuar sisi barat ya seperti di depan pengadilan utara itu bisa terhitung hanya sekitaran 3 meter ya sehingga para pekerja lebih fokus di sisi utara hingga selatan karena teman-teman bisa lihat dengan lebar yang cukup ya cukup lebar ya ini kisaran 7 sampai 8 meter ya teman-teman nah ini ini pun nanti taman ya kanan jalan ruas kanan jalan pinggir jalur sepeda ya hai what's up guys hai bro hai aduh pekelongan 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 trotornya udah rampung ya udah tinggal sedikit itu yang malah yang pintu masuk kamu susah bayang itu anda sini itu penutupan penutupannya doang berarti rampung ya setelah ini ada steam kan membersihan ada nanti membersihan ya selanjutnya pengerjalan taman yang garap kalian atau dari pertemanan akhirnya dari taman oh dari taman tapi kalian yang tabur tanah tanahnya doang oh tanah merah oh tanah merah hasilannya kamu pulang kampung doang pulang kampung serius pulang kamu serius pilihan dunia nah ini si abang udah lama banget ya udah lama ini 2 bulan ada gak 2 bulan lebih 3 bulan lu gak kangen sama orang rumah iya kangen sih kebenahan lah halo warga pekelongan ini para pejuang trotor area jis ya jadi jangan lu orang jangan lupa nonton pilar dunia nanti beli tiket kemari dong oke oke thank you banget semangat warga pekelongan oke sekarang taman ya taman ya oke teman-teman dan inilah pintu selatan ya jis stadium jadi penjelasan ya kurang lebihnya seperti itu ya untuk trotoar sisi barat hingga pintu masuk selatan rampung ya dan saat ini dalam proses pengerjaan taman ya taman sekitar utara hingga selatan jis stadium selamat menikmati